selanjutnya saya akan bagikan tips bagaimana cara membuat abduk tanpa gagal kita langsung saja, pertama kita bikin abduk nya untuk campuran nya kita menggunakan peeling karena desainnya tidak terlalu besar jadi kita bikin sedikit saja bagian yang tidak disablon kita potong saja ke bagian ini masih seperti biasa ya untuk ketebalan abduk nya bisa disesuaikan tergantung banyaknya tersaman semakin banyak maka semakin tebal juga kita kerenkan, nah disini dia tips mengeringkannya kita gunakan hand dryer jangan menggunakan hot gun karena hot gun terlalu panas dan jika menggunakan kipas angin perlu waktu lama karena terlalu lama jadi menggunakan kipas angin diwajibkan di tempat yang sangat gelap ya supaya tidak terlalu panjang saya skip ya supaya tidak terlalu panjang saya skip ya jangan sampai terlalu panjang jangan sampai terlalu panjang soalnya nanti saat disemput malah tidak mau panjang usahakan saat proses abduk ini lakukan di tempat yang agak gelap ya sekarang kita ke proses penyinaran pertama kita tempelkan dulu desainnya ke kerennya disini saya menggunakan minyak sayurannya dan ini kertasnya kertas HPS biasa yang 70 GSM untuk minyaknya kalian bisa pilih sesuka kalian bisa pakai apa saja solar juga bisa kita akan disini setelah kita akan disini ketika pengguna untuk uploadnya tidak perlu semuanya ya cukup sesuaikan ukuran misalnya dia untuk penyinarannya saya menggunakan lampu neon dua buah masing-masing 24 watt ya bagi yang baru mulai menyablons bagian ini adalah paling susah ya karena harus menyesuaikan lamanya disini saya setting ke tiga menit saya pakai tiga menit ya videonya saya skip lagi oke setelah tiga menit kita matikan langsung kita cuci ya kita pindah ke tempat cucian masuk di sekiran lah jangan terlalu lama kenal menarik pokoknya nanti bisa gagal kita kasih sedikit tabun dan sedikit dipikir sehingga saya muka asusnya setelah sekali kan tidak perlu terlalu kuat kita menekannya nah tapi kan kuncinya ada dua yang pertama adalah saat penyeringan nah tapi kan kuncinya ada dua yang pertama adalah saat penyeringan yang kedua adalah timing saat penyinarannya jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar terima kasih jangan lupa like dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya